Jelang perayaan tahun baru 2023, Satpol PP Kota Jambi melakukan razia minuman keras tanpa izin dan sejumlah kos yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Senin siang, sejumlah personil Satpol PP Kota Jambi melakukan razia minuman keras tanpa izin di salah satu warung kelontong di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Palmera, Kecamatan Kota Baru. Ratusan botol miras berbagai merek dan tanpa izin edar itu, langsung didata dan disita petugas. Di antaranya dengan jumlah miras golongan A 47 botol, golongan B 170 botol, dan golongan C 8 botol. Tahun baru 2023 ini kemarahnya menempatkan beda, dan kita dapatkan dari 3 botol, golongan C, 30 botol, golongan B, golongan C itu adalah 40% di atas, 30 botol di turun golongannya, itu adalah 25% di atas. Selain melakukan razia miras, petugas Satpol PP juga melakukan penutupan sementara Kos Alpin di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar. Karena adanya laporan masyarakat kerap digunakan sebagai tempat aktivitas prostitusi, dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat setempat karena adanya laporan terkait kejadian tawuran bermaja. Terima kasih telah menonton!